Saudara jelang lebaran, PLN menggelar apel siaga di pembangkit listrik gas dan uap atau PLTGU Gresik, Cawa Timur. PLN menjamin pasokan listrik aman saat lebaran. Jelang lebaran, sejumlah petugas PLN mengikuti apel siaga yang digelar di pembangkit listrik gas dan uap PLTGU Gresik, Sabtu pagi. Selain apel siaga, turut dilakukan pengecekan pada sejumlah peralatan di antaranya peralatan perbaikan listrik untuk mengantisipasi jika terjadi kendala kelistrikan sewaktu-waktu. Guna memastikan pelayanan listrik aman saat lebaran, PLN mendirikan 2.000 lebih posko di seluruh Indonesia, serta menyiapkan 81.000 petugas yang bersiaga. Saat arus mudik dan arus balik lebaran, PLN juga telah menyediakan 1.299 stasiun pengisian mobil listrik yang tersebar pada seluruh res area di ruas tol. Kalau tahun lalu, kalau akan nge-charge mobil listriknya, harus mencari res area yang spesifik sudah dilengkapi dengan SPKLU. Tahun ini, setiap res area di jalan tol dari Palembang sampai Bagahuni, dari Merak sampai Jakarta, Cirebon, Sampai kemudian ke Semarang, ke Solo, ke Matiun, sampai ke Surafaya, sampai ke Banyuwangi, sudah setiap res area-nya sudah dilengkapi dengan SPKLU. Sementara untuk menjaga beban puncak pada hari lebaran yang diperkirakan mencapai 32 gigawatt di wilayah Jawa, Madura, dan Bali, PLN juga menyiapkan sumber energi primer seperti batu bara, gas, dan BBM di atas 20 hari kerja. Sri Rama melaporkan dari Gresik, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!